Hey guys, salam sejahtera. Terima kasih karena sudah klik video ini. Terima kasih karena sudah lawan channel ini. Tidak terus tekan butang like, share, dan subscribe untuk info yang lebih menarik yang ada di dalam Malaysia dan juga luar negara. Let's go! Salam sejahtera dan selamat malam seluruh warga Malaysia. Kali ini saya akan menyampaikan satu berita berkenaan dengan NGO Islam Bantah Kerajaan Utamakan Judi dari Bantu Rakyat. Kerajaan patut memberi prioriti terhadap sektor industri yang mampu memberi banyak manfaat kepada rakyat khususnya dalam situasi yang amat mencabar ketika penularan wabak COVID-19. Langkah Kerajaan memberi keutamaan kepada industri perjudian dengan membenarkan premis judi dibuka semula dengan peningkatan dan kekerapan cabutan khas seperti mana yang telah dilaporkan adalah tidak wajar sama sekali. Demikian kekesalan yang dikhzahirkan oleh Presiden Majelis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM Muhammad Azmi Abdul Hamid. Menurut beliau, MAPIM membantah keras keputusan kerajaan membenarkan premis judi dibuka semula serta syarikat nomor ramalan telah diumumkan boleh kembali beroperasi selepas mendapat kebenaran kerajaan. Keputusan kerajaan mencambakan lagi kekerapan cabutan khas ramalan nomor 4 digit daripada 8 kali pada tahun 2020 kepada 22 kali pada tahun 2021 merupakan judi cabutan yang lebih banyak dicuba oleh golongan B40 dan akhirnya mereka berhadapan dengan masalah yang sangat parah termasuk keruntuhan rumah tangga dan terpalit dengan hutang. Kerajaan seharusnya memahami kesan budaya ketagihan berjudi yang membawa kerosakan kepada masyarakat serta juga nilai cukai yang kecil diperoleh dari kerajaan dari hasil judi berbanding kesan negatif sosial dan keselamatan masyarakat. Lebih dikesali apabila seluruh dunia dan rakyat bergelut untuk kesenambungan hidup dan mencari jalan untuk mengatasi pandemik wabak Covid-19. Katanya lagi kerajaan perlu menyedari bahwa industri judi walaupun betapa besar cukai yang diperoleh ia akan tetap mempengaruhi implikasi ekonomi, sosial serta budaya masyarakat dan tidak membantu membina masyarakat berteraskan nilai dan budaya hidup yang murni dan sihat. Muhammad Azmi juga menyatakan keputusan kerajaan kini adalah bertentangan dengan makasih syariah dan ciri-ciri sebuah negara Islam serta agak pelik dan aneh apabila ia dilaksanakan oleh sebuah kerajaan yang sering mencanangkan ia sebagai kerajaan yang berteraskan Melayu dan Islam. Maka itu katanya MAPI menuntut agar keputusan tersebut dibatalkan serta perancangan secara berperingkat dilakukan bagi memastikan industri judi dalam negara ini dapat dihapuskan. Sekian saja berita saya malam nih, terima kasih. Terima kasih.